Tiket yang dibutuhkan oleh Onyx mereka mampu untuk nge-secure game pertama ini atau justru Rebellion Xeon setidaknya dengan mengamankan satu poin pertama terlebih dahulu mereka mampu untuk menahan Onyx. Yes dan First Blood belum tercipta sampai di main ketiga. Kiboy udah mulai maju dengan satu buatan event di follow up yang sangat amat baik dengan satu poin federalistrike. Taunia konik Vincent tumpang Minjana Hargo Aga sedikit terlambat dengan waltzers yang sudah konik namun Kyrie mulai datang set-set namun tidak tumbang. Ini bergantung dari efek turtle yang sudah mulai dipuk tapi Kiboy mulai maju dan Vincent ingat satu poin retribusi yang sangat amat poin dari seorang Vincent kali ini berhasil untuk mendapatkan turtle. Selanjutnya satu poin Iron Rage dan kali ini bakal coba di follow up kah? Satu poin dari asterik dari seorang Sun kali ini Kairi mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Vincent maju keadaan depan masih punya tahun. Gini keuntungan weh gak akan Najib omong. Oh no what tapi Vincent berhasil untuk mendapatkan perfect turtle untuk Rebellion Xeon. Tapi sementara itu Vincent oke apakah bakal terculik tapi Widjan Narko masuk dengan satu poin welcher dan bahkan lihat Kiboy harus mundur terlebih dahulu. Big Mac memotong dari arah sekirinya namun cewek mencoba untuk membuka go away kali ini bakal coba dicicil balik Widjan Narko dipukul mundur Sans. Masih punya satu poin Energy Mac kan ternyata enggak. Kairi terjebak kali ini tapi ternyata cutthroat dari seorang Kairi. Tapi selalu bisa di counter set up sama Lebelan Jet. Lihat ini ngebuka dengan satu poin welcher dan bahkan Vincent fokus. Karena seorang Sans yang dimana? Sansnya tumbang. Tapi but balik ini balik kemaju dari depan dan dihajar le lima pemain dari Rebellion Xeon. Kehilangan dua sekaligus dari Onyx ini bukanlah soal yang bagi. Tapi Kiboy masuk dengan satu poin interface dan Kairi mencoba untuk memfollow up Swelo memang tumbang. Tapi cewek di posisi belakang kali sedua mulai terlihat oleh Rebellion Xeon. Mereka enggak mau terlalu overcomit. Mereka tahu ini bisa dipukul balik oleh Onyx dan Lord. Yang pertama sepertinya agak sedikit sulit untuk dikontes tapi kecoli mereka bisa dapetin momentumnya. Tapi Kiboy terlalu depan dan tumpang di tangan high scale ini cewek mencoba untuk membalaskan Vincent. Berhasil untuk mendapatkan low slam by Samsung dan bahkan cewek bersama dengan Kairi mencoba untuk mendapatkan trade yang lebih adil. Tapi cewek tertangkap dengan satu buah reward manipulasi dan tumpang. Ditangkap Swelo selalu mencoba untuk mendapatkan trade kali ini Kairi mencoba untuk mengejar karawija narko. Dan bahkan high scale bakal coba dipukul mundo. Tumpang double kill diamankan Kairi. Ada sebuah setup lagi karena sekarang di sandwich loh dari Big Mac. Big Mac lebih milih untuk kabur tapi ketemu. Oke terkena stun dan tiga pemain dari Onyx langsung melumat ke arah Big Mac kali ini. Apakah Vincent masih bisa ditumbangkan kali ini? Sementara Vincent terlihat low banget mundur ke arah belakang dan Wijan Argo bersama dengan Heiss tertangkap. Wijan Argo tumpang memang Kiboy menjadi trade. Tapi Bootsnya di area depannya mencoba untuk menghalau Swelo dan juga Vincent Lordnya ter-reset. Namun Sun sekali mencoba untuk membeka Boots namun sayangnya tidak bisa. Pressure Ward, Kairi mulai datang. Taunia kone ke arus orang Kairi tapi cutthroat ke arus orang Vincent. Kairi berusaha untuk mendapatkan trade. Sampai akhirnya Vincent ini bakal coba dipukul Mundo dan Kairi. Oh dan bahkan Kiboy masuk dengan satu baterai reach. Vincent terserat ini bakang. Dan bahkan Sun berhasil untuk menumbangkan Vincent kali ini gak punya retribution untuk Rebellion. Dan bahkan Onyx berhasil untuk mendapatkan Lord Sling. Terpancing Cimomo dimana Melisanya free hit banget. Iya dan kali ini split push dibuka oleh Onyx di area atas. Berhasil mendapatkan oleh Kairi. Sementara Lordnya di area bawah berhasil untuk mendapatkan trade base-nya. Boots sudah mulai maju. Tapi Kiboy mencoba untuk memback up di gerda depannya. Big Mac mendapatkan knockout strike ke arah dua pemain. Namun Boots tumpang di tangan Swelo. Kairi mulai datang, Kiboy masuk. Terunia sekirah dua pemain dan bahkan disetsa-etsa mensarang Kairi. Namun cewek berhasil untuk mensecure point kill tersebut. Dan Onyx mereka bakal main lebih disiplin. Dan bahkan dari Kiboy yang masuk di area belakang. Tidak diketahui pemain-main Rebellion Zionton. Ya konik karena dua pemain namun Wijan Narko tertinggal cukup jauh. Kairi berhasil ditumpangan oleh Heiss. Kali ini Immortal Beauty pecah. Dan bahkan Sans mencoba untuk mendapatkan trade-nya. Kali ini cewek terlalu free di area belakang. Immortal dari seorang Vincent tumpang begitu saja. Tapi Vincent masih bisa bertahan. Dan Kiboy diterangkan oleh Wijan Narko. Tapi Heiss sudah mulai terlihat cewek. Ternyata tidak tumpang oleh Heiss yang dibalikin keadaannya. Immortal pecah dari Wijan Narko. Dan dua pemain hilang begitu saja. Big Mac mencoba untuk memotong. Tapi cewek ternyata masih bisa untuk selamat. Dengan satu buah Immortality. Cepat. Mereka ketahuan. Mereka ke spot posisi. Dan ini dia cewek apa? Oke dan kali ini sudah mulai dibuka satu buah. Fedor Astrack Kairi terlalu over. Harus berhati-hati. Sementara tahunnya konek dari seorang Vincent kali ini. Terkena surprise. Demang-demang tertanjen dari seorang Sans. Sekali ini menyelamat kehidupnya. Dan bahkan Vincent. Bersama Sweloti dan Mabut. Semangat yang diberikan oleh masing-masing pendukung Sonic dan juga Rebels. Selo udah mulai dikejar dengan Kairi. Dwight of Dragon yang langsung. Menghantap ke arah seorang Selo. Namun menjadi pertukaran satu. Untuk satu dimana Key Boy pun. Sento mendapatkan poin kill-nya. Namun Vincent bakal coba dipukul mundur. Tahunnya konek ke arah seorang Bud. Namun tentunya Kairi masih bisa untuk mendapatkan. Terus selain by Samsung. Kelautar udah mulai dibuka oleh seorang Selo. Dan kali ini bakal dipaksakan team fight-nya Vincent. Memang tumbang. Di tangan empat pemain dari Onyx. Dwight of Dragon dari seorang Kairi. Mencoba ikut menjel di karir seorang Big Mac. Masih punya kelautar. Dan bahkan Bud dipalikin keadaannya kali ini. Pemain-main dari Rebellion Xeon. Dibuka tapi di sisi lain Kairi. Dwight of Dragon yang konek. Satu buka lantar udah dibuka oleh seorang Selo. Wijan. Harga memang tumbang. Tapi Kairi. Kali ini masih mau untuk melanjutkan team fight-nya. Dan bahkan. Jungle dari Rebellion Xeon. Tapi Key Boy terkena tahun kali ini. Dan ditarikkan satu Ewa Infinite. Dan meskipun ke lantar sudah mulai dibuka oleh Sans. Namun sedikit terlambat. Karena posisi dari Key Boy sudah mulai terculik terlebih dahulu. Bisa juga kehilangan. Inferno dibuka oleh seorang Bud. Dan bahkan Key Boy masuk. Ravev-nya. Langsung konek ke arah seorang high targeting yang begitu luar biasa. Wijan Narko harus mundur dengan flicker. Tapi bakal coba dikejar. Where are you going kali ini? Ocean Odity konek dari seorang Key Boy Boots. Benar-benar banhang. Nggak akan mencoba untuk menemukan Wijan Narko. Eh dikasih kesempatan. Mentok. Wijan Narko. Sempat salah jalan putar balik. Tapi udah dihadang. Oleh dua pemain dari Ony. Dan bahkan Kairi. Dengan satu pun retribusi yang tentunya. Berhasil untuk mendapatkan Lord Slate. Di belakang depan Vincent. Lihat Dipok. Sempat tertarik dengan Sadrussleboa. Sadrusslempit. Tapi ternyata. Satu publishing dua dari Cewe. Mencoba untuk merontokkan Swellow di area depan. Dan Vincent pun tumbang. Menjadi kerugian begitu besar untuk Rebellion. Karena posisi Lord. Yang berhasil diamankan oleh. Ya udah mulai dibuka. Kena lagi. Kena lagi. Dan Heiss. Ternyata. Yang ada di mata. Dari seorang Key Boy. Dan kali ini dia Lordnya mulai masuk di area bawah. Double kill diamankan oleh seorang Key Boy. Cewe berhasil untuk mendapatkan turretnya. Dan kali ini. Abisin. Udah mulai dikeluarkan oleh pemain dari Onyx. Dan kali ini. Lihat Big Mac. Dia tumbangkan begitu saja. Di area depannya. Vincent pun tumbang. Dan bahkan Lordnya tidak tersentuh sama sekali. Wijan Narko. Tidak mampu untuk berbuat banyak dan onyx. Tidak. Tidak.